Hmm, is this thing on? Oh, okay, it's on. Hello, thank you for stopping by. We are here to tell you our story, Karita's Friendship, which is adopted from the legends of Ratul Pantai Selatan. Should we begin? I bet you're curious about the story, right? So, let's get into it. See you next time. This is a special day, because we have a new siswi. Can you please take the camera? Please introduce yourself. Hello everyone, my name is Karita. I hope we can be well-known with you. Okay, thank you, Karita. Okay, now let's start the lesson. Hari ini kita akan mempelajari tentang fenomena yang sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu pencemaran air. Mungkin kalian sering lihat sungai yang mulai kotor di dekat rumah kalian, atau mungkin selokan. Nah, itulah salah satu contohnya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pencemaran air, dan apa aja yang menyebabkan pencemaran air itu? Mungkin berapa? Tidak ada, Pak. Baiklah, yang lain? Mungkin teman baru kita, Karita? Saya, Pak. Iya, nak. Benah kamu. Baiklah, Pak. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, pencemaran air adalah pencemaran benar air. Contohnya itu seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, penyebabnya biasa karena pembuangan limbah kimia dari industri rumah tangga dan pertanian. Benar sekali, Kak Dita. Seperti yang Kak Dita bilang, pencemaran air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Karena sepertinya anak-anak semua sudah paham apa itu pencemaran air, sekarang Bapak punya data. Dari data yang sudah Bapak temukan, dalam dua dekade terakhir terdapat peningkatan dari tingkat pencemaran air pada sungai tersebut. Sungai yang Bapak maksud ialah Sungai Citarum Hulu. Terlihat, dalam data menunjukkan empat faktor sumber limbah pencemaran air pada Sungai Citarum. Dan penyumbang terbesar adalah limbah di bidang industri. Yang di tahun 2020 melampaui 100 tahun per hari. Banyak sekali bukan? Jadi anak-anak, ada banyak sekali komposisi sampah di laut ini. Terutama laut Indonesia kita ini. Menurut data tahun 2017, sampah terbanyak penyebab pencemaran air ialah sampah plastik. Sekitar 41 persen sampai yang ditemukan adalah plastik, ada logam juga, ada kertas, kardus, dan kayu sebesar 90 persen, karet, kain, kaca, dan keramik. Busa plastik juga ada, baterai dan bahan lainnya sebesar 29 persen. Maka, apakah yang harus kita lakukan, adakah yang bersedia menjawab? Saya mau coba-coba, Pak. Silahkan, Nah. Jadi, setelah kita tahu bahwa pencemaran air ini merupakan masalah yang serius, jadi kita harus sadar diri dan memulai tindakan-tindakan pencegahan kayak buang sampah di tempatnya, atau nggak membuang limbah ke sungai atau perairan terdekat, menanam pohon di lahan kosong, dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan juga. Ya, benar sekali, Roro. Aduh, sepertinya waktu-waktu memisahkan kita nih. Wengi-wengi na dasa tobabat. Kukusna di na daun jati. Cakep. Atur nuhun, sobat. Sampai jumpa lain kali. Eh, ini Pak Prabu sama Kadita? Ngapain? Wah, 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 harus di-record ini. Oke, makasih, Pak. Oke, nanti kamu ambil deh, kalau sudah sampai nanti. Eh, Btewe, kalian tahu nggak? Tadi itu kan habis pelajaran IPA, aku itu kan rekoneksum, tuh. Nah, aku itu kayak denger satu hal gitu yang dibicarain sama Pak Prabu sama Kadita gitu. Oh iya, kenapa tuh bisa? Wah, kayaknya menarik tuh. Wah, Kadita anak-anak Pak Prabu kemana-mana nih? Dato juga nih, Pak Prabu sikapnya beda banget sama Kadita sekarang. Yes, kalian yang menjariin Kadita-anak-anak? Yang itu cuma kenapa sih? Gak lah, santai aja kali. Udah deh, saya mau kata-kata gue sih. Oke, gas, kita langsung beransi. Wah, akhirnya selesai juga. Hmm, gue kayaknya. Hah! Ini siapa? Wah, kok mereka tiba-tiba ngatain gue kayak gini sih? Wah, akhirnya selesai juga sekolahnya. Ayo kita baca buku. Tunggu deh. Tapi kayaknya tadi Kadita aku lihat lebih murung dari biasanya. Gimana kalau kita tanya? Halo, Kadita. Hai Roro, ada apa nih? Wah, aku yang harus menanyai itu ke kamu. Agak ada masalah apa? Coba deh, kamu ceritakan aku. Biar siapa tahu aku bisa bantu. Iya, Roro. Jadi gini loh. Kemarin setelah aku cerita belajar, aku tuh kan buka IG. Terus tiba-tiba muncul motif IG di kebanyak banget. Terus yaudah, aku langsung buka kan. Terus pas dibuka, rata isinya kemarin orang yang hate pas dengan aku. Sumpah mereka tiga banget sih. Mereka gak mikirin apa perasaan orang yang mereka bully gitu. Kesel banget sih aku. Ya ampun, kecam banget. Itu siapa yang kau mikirin itu di Instagram? Nah, itu dia aku juga gak tahu. Makanya dari kemana aku bingung banget. Jolah kamu kirim screenshotnya ke aku. Oke, bentar aku SS-in terus aku kirim ke kamu ya. Oke, yaudah aku kirim ke kamu. Wah, wah gila sih. Tuh, aku kecam banget. Cepat? Kayaknya aku tahu deh kelakunya siapa. Hah? Emang siapa pelakunya? Siapa lagi kok Pak Ging Brahma? Ging Brahma? Ging Brahma siapa lagi? Ging Brahma itu tuh matang-matang kita. Emang Ging Brahma itu siapa sih? Kok mereka tiga banget sama aku? Perasaan aku gak ada masalah deh sama mereka. Iya, Ging Brahma itu jadi gini. Aku tanya dengan emak, Chelsea, sama Sam. Nah, sebenarnya ketuanya. Mereka memang terkenal karena suka ngebully anak-anak lain. Mungkin mereka bikin mereka diri sendiri sendiri. Mereka lebih kenalnya ngebully. Oh, gitu. Kok mereka jahat banget sih? Ngebully itu kan gak baik. Kok juga gak tahu deh? Oh, gitu ya, Rok. Hmm, oke deh. Makasih ya, Rok. Iya, sama-sama, Kak Dita. Hai, Kak Dita. Anakku. Halo, Kak Dita. Semangat ya, Kak Dita. Kamu pasti bisa. Bapak ini sudah tahu semuanya. Dari sahabat kamu, Ror. Ya, kata-kata Ging Brahma gak usah dimasukin ke hati. Dari sahabat kamu, Ror. Kata-kata Ging Brahma gak usah dimasukin ke hati. Nah, dari para kamu, Ror. Sampai ke hati. Ya, kata-kata Ging Brahma gak usah dimasukin ke hati. Terima kasih telah menonton 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 So, how was the story? Did you enjoy watching it? We hope you did We also hope you can pick a lesson from our story Now, we have our present for you guys We will sing a song called Who says? And let's go Play the clip Don't wanna be anybody else, hey You make me insecure Told me I wasn't good enough But I told you could just I'm sure you got some things You'd like to change about yourself But when it comes to me I wouldn't wanna be anybody else I'm not gonna be anybody else I'm not a beauty queen I'm just beautiful me I'm just beautiful me You've got every right To a beautiful life Come on! Who says? Who says you're not perfect? Who says you're not worthy? Who says you're the only one that's hurting? The fate of the past of beauty Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Good girl Hey, girl Who says you cannot be a potential star? Who says you are not presidential? Who says you can't be an actress in the movie? Listen to me Listen to me You can pass everything Who says you cannot pass on the damn best ending? Who says you cannot be the superbest of the best? What do you say? Would you tell me you said it? Adon đồn, don't wanna expressателя All that transfers their money Don't have anyceksen Who says you're not perfect? Who says you're not worthy? Terima kasih telah menonton!